Terima kasih minta tolong cing sekalian cing buangin haa lu aja aku ngomong nih ada upahnya oh ada upahnya yaudah kalau gitu sini iya iya kalau minta tolong kagak ada duitnya susah bener jiran ada duitnya aja cepet kayak si nacing si nacing ah heng lu kenapa lu numpain kopi gua nah cing eh lu yang jalanan ga bisa liat liat cing ini tuh kopi gua mau minum baru gua seduh jadi tinggal dikit kan gara2 lu nih jar2 gua lagi gua disalahin lu eh 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 lu ketipan kopi kok mukul gua lu wadah mat ga enak wah eh 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 siapa yang buang sampah sembarangan begini sih aduh mentalnya bener-bener dah buang sampah sembarangan lu buang sampah sembarangan mat bener-bener keterlaluan lu eh gimana lingkungan bersih begini kan ngundang laler mat bukan gua Marco lu terus ini siapa kalau bukan lu lu ini kan bisa bikin penyakit mat lu gua mana tau ini juga gua makanya lagi bingung ini siapa nih yang buang aduh sampah sembarangan gini nih udah mendingan kita cari dah yuk ini siapa nih warga yang buang sampah sembarangan gini nih ah kita kalau ketemu kita denda kalian yaudah yulah kita temenin lu nah yudah yuk gua ngepeti kabes ga ketahuan ayo eh Pahing siapa yang buang sampah sembarangan sampah apaan sih bang sampah apaan bener lu kagak tau tuh sampah di sana lu berantakan tuh ini sampah apaan sih mat gua beneran kagak ngerti mat biasanya pelaku itu pura-pura ga pura-pura ga melakukan padahal sama dia orang ya gitu emang udah lu ikut gua ke TKP lu ikut gua mulang lalauan lu eh ini buktinya nih mah siapa lagi kalo bukan lu lu kan nih yang buang sampah sembarangan bang bukan gua yang buang sampah disini terus siapa si nacing tadi gua ngeliat sendiri kalo dia tuh buang sampah disini prok gitu si nacing berarti si nacing nih yang harus kita denda Marco sembarangan aja dia buang sampah disini seenaknya udah setuju gua kalo begitu mah nah mat ing lu nih ya sekarang mendingan bersihin ini nih nih bersihin baunya gua ga tahan baunya udah mendingan lu bersihin berdua nah gua ngurusin si nacing udah biar gua yang nyari sama dia lah enak banget lu masa kita kebagian yang kotor-kotor setan malah ngebantah aja lu mat gua ini IQ gua tinggi udah gitu gua mah yang membagian interogasi tiba-tiba kata gua mah intelijen lu tau gak IQ gua berapa 18 udah oke ini pokoknya kan kalo udah dibersihin kalo udah dibersihin enak ke lingkungannya ya gak udah ngaji mah gua ngurusin ya dah ngurusin tuh berdua bener-bener si Marco nyabak cabot sul udah dibersihin tuh ya ayo berdua ya Aki pengen enaknya doang dia tuh mau ngejar dendanya pasti dia tuh udah gak ada sampah ini siapa yang bersihin ya aman dah kalo kayak gitu mah haaah mari rojir lu mari iya ada apa sih bang ada apa lagi pura-pura blon lu eh lu kenapa buang sampah sembarangan lu haaah sampah yang mana sampah yang disano mana sih lu sembarangan aja lu yang sebelah mana sih sebelah mana sebelah mana sebelah kidol balik lor sebelah lor yang deket ini apa ada ngetan iya bang maaf lagian orang tau aja sih kalo saya buang sampah ini nih ini nih kalo wawasan anak muda ini nyangak dong disanya makanya banyak belajar wawasan intel gua ada dimana-mana mata-mata gua banyak eh gua yorin kanu mau naroin di kutang si Marni maaf bang bener lu tapi itu saya mau membersihin disono sampahnya juga udah kagak ada bang ah itu gua yang bersihin gua yang meresin tangan gua berberesengre capek gua kayak kena gejala asemurat repot terus sana begitu mah ya maaf bang lagian juga saya disuruh sama si Japri disuruh si Japri? iya bang abisnya saya diupahin diupahin? 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 diupahin bradit lu ha? diupahin bradit? mau aja lu goceng haaa goceng doang mau disuruh-suruh sama si Japri lu sama si ini manusia kumisnya yang seri sebelah blok on lu eehh gua cita nih duitnya aku diambil bang iyalah gua buit rokok 2 batang eehh udah sekali gini aja nih lu lain kali kalo disuruh-suruh itu mintanya yang gedean 50 remu blok on lah lu lu menang bong soror doang lu eehh yauduh gak lu masang awang sepong bab sana udah cacau kelar jadi duit gua ilang lah tuh ini cermin tenner sih udah buang disitu ing tuh eehh eehh tunggu tunggu jangan buang sampah dulu tunggu ngapasih? mamat pak ing itu ternyata sampah bukan punya si nacing tapi punya si Japri gimana sih ing? kata lu punya si nacing tadi nah emang ya ini punya si nacing tadi si nacing kita mau sama gua gua interrogasi gua tunjuk-tunjuk bukanya mukanya dongok doang tampangnya cocoknya memerankan diri dari si Patrick temani si Pong Bob yang begini bang oooool iyaa yaudah berarti kita cari itu si si Japri tuh gua masetiga sama lu mat udah mendingan kita cariin tuh si kumis ngejakrik sebelah ayo ee 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 udah mas tuh lu sinamin aja tuh sampahnya ke dia tuh cakep gitu bener bangun lu apa-apaan nih iyaa 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 lu rasain tuh bang kenapa gua disiram sampah kenapa kenapa itu sangsi buat orang yang suka buang sampah sembarangan kayak lu hah sampah apaan sih sampah apaan sampah apaan lu nyuruh si nacing kan buat buang sampah sembarangan kan nah makanya punya tampeng jangan kayak ini mobil truk sampah pri semua ini gara-gara lu pri buang sampah nyuruh si nacing lu rasain tuh akibatnya betul udah sekarang lu biarin daya mamat bang ntar dulu bang gua harus ketemu nacing dulu nih gara-gara dia gua disiram sampah ee makanya buang sampah nyuruh orang udah sama seketan panggil si nacing tuh kita tunggu disini bang mamat gua pulang dulu ya eng enak aja lu pulang lagi lu ee lu dari awal udah ngawal kasus ini udah lu diem-diem main disini kita tungguin si nacing iya 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 sempi kita gedik ya eh ee ee kenapa lu buang sampah sembarangan gua suruh buang sampah bentar pri lu buang sampah amat sih ini gara-gara lucing gua disiram sampah no sama bang mamat si paing tuh sama si marco ee iya iya maaf pri eh lagi ini lu sampahnya udah bersih no udah dirapihin nah bodo amat pokoknya lu harus ikut gua ke pos tuh tanggung jawab lu sama mereka lu ayo ikut ada si paing gak? ada wah ini semua gara-gara dia nih gara-gara dia pake nyalain orang lu ayo udah ikut tanggung jawab lu gara-gara nih bang nih tuh aduh jadi lu yang salah cing? bukan gua bang no si paing no gara-garanya gua dipukul sama dia terus gua mau timpuk dia mara sampahnya jatoh oh begitu yaudah berarti lu pri yang bayar dendanya soalnya lu kan yang punya itu sampah jadi lu yang kudu bayar denda yaudah gua bayar sama gua cing mana duit gua yang tadi pake buat upah gua buat bayar denda nih wadah 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 sekarang gua ngebahas masalah duit yaudah sekarang kita ngebahas masalah sampah yang berserakan di jalan yang ngebahas itu awalnya emang dari lu masalahnya penyebabnya lu bener bang bener berarti lu yang salah ing kok jadi gua sih yang salah bang lu mau bayar apa kagak lu gua hajar lu gua gak ada duit bang ada duit lu gimana lu ha ga setan lu ha eh tawa lagi maan duit gua kagak beres lu disuruhnya eh duit itu udah dubang Marko no eh kan nih kata dia tadi apa yang ngerapihin sampah yang berserakan di jalan itu dia yang bersihin apaan si Marko yang bersihin eh yang bersihin sampah gua enak aja si Marko mau enaknya doang ini ngerja ga ada duitnya doang tuh emang bereng seksi Marko gua yang bersihin gua punya ide nih cih enggak 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 lumus sampah ha 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 yang yang itu yang itu yang gak yang 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 itu yang